Duh, itu pasti mahal ya, Ica? Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separung nyolong. Pantes di tempat sampah. Astaga mulutnya. Sangat tidak terdugong. Seranku si tabrakan diri ke truk aja, pasti nanti pindah alam. Lalu aku akan bertemu doang seorang pangeran? Enggak, bertemu malaikat maut. Dasar, lebih baik aku pergi. 50. 50. Kertas apa nih? Pas sisa di tur. Kelasku kok gak ada? Kelasku mana? Kelasmu gak bisa ikut. Wah, apaan bisa gitu? Siapa yang larang? Aku yang larang. Ini nih, ini. Contoh pemimpin yang menyensarakan rakyat. Gak bisa, pokoknya kelas kau harus ikut. Sudah dibilang gak bisa. Kok kayak kau aja yang punya sekolah nih? Sudah, gak usah banyak protes. Ikuti aja aturannya. Asli, capek banget ngomong sama nih orang. Mon, yang urus tadi tuh rosis ya? Gak ada tuh, gak tau aku. Kau kenal sih, seharusnya tau dong, Mon. Iya, tapi gak ada yang bahas tentang itu. Jadi kayaknya guru semua yang urus. Gak ada yang bahas atau kau yang gak diajak? Kok gitu? Nah kan, sudah aku duga kau gak tau. Kau dapet gosip dari mana nih? Bukan gosip. Tadi rata-rata bawa kertas selebaran saditur buat tiap kelas. Kalau kertasnya sama dia, berarti kan osis yang urus. Iya juga ya. Tapi kok aku bisa sampai gak tau sih? Berarti bisa jadi kita yang sengaja gak diikutkan. Kok kayak seolah-olah ada yang buat kesalahan besar aja ya kita? Tapi kalau misalnya ada ketentuan siapa-siapa yang mulai ikut, misalnya melanggar apa gitu, pasti dikasih tau lah kan? Iya, ini udah mau dekat hari H baru tiba-tiba udah bagi selebaran aja. Kan keliatan banget sengajanya. Apa mendadak gini supaya kita gak sempat protes ya? Pastilah tuh, ada salah apa coba kita sama sekolah. Perasaan gak ada bahkan. Paling parah waktu itu cuma robohin pagar sekolah belakang. Iya, tapi abis itu kan kita benerin lagi. Iya, nantilah kita coba ngomong sama dorang. Pa, dulu ada saditur gak? Kenapa? Kok tiba-tiba meminta duit ya? Bukan gitu, tapi iya juga sih. Tapi bukan itu yang terpenting. Dulu ya? Zaman dulu kapan ini? Kalau zaman Firaun belum ada? Gak gitu, maksudnya pas papa masih sekolah dulu. Apa itu saditur? Kok makin keren-keren aja nama sekarang? Itu nah, yang jalan-jalan ke alam atau tempat bersejarah. Terus sambil belajar juga. Oh ya ampun, sok elit betul namanya. Padahal cuma ekspedisi menyatu dengan alam dong. Loh iya juga ya? Istilah sekarang itu memperibet aja. Iya, kalau ada yang mudah kenal pilih yang gampang. Itu kapan saditurmu? Kayaknya minggu ini atau minggu depan gitu. Tapi pak, kelasku masa gak bisa ikut? Kenapa bisa gitu? Gak tau gara-gara apa. Mungkin kelasmu kan sudah terlalu menyatu dengan alam. Jadi gak usah ikut lagi. Ngomong coba sama panitianya atau gurumu, pak? Oh ya, nantilah aku coba ngomong. Tapi yang ngatur semua itu sebenarnya osis, pak. Kalau gitu ngomong ke temenmu yang osis. Atau kalian langsung ngomong sama ketuanya sekalian. Nah, itu dia, pak. Ketua osisnya kan si Ratara. Sudah tadi aku ngomong sama dia. Tetep gak bisa. Terus temanku sekelaskan si Monica osis juga. Anehnya dia gak dapat info. Jadi kayak kelas kami itu beneran gak dihajak gitu, nah. Semua info tadi itu disembunyikan semua. Nah, siapa tuh? Coba bukakan pintu dulu. Oke, pak. Cepat itu nanti pintu kita rusak diketok terus. Iya, sebentar, bapak. Ya ampun, tebal bah pintu kita nih. Setebal iman kita. Itu dia masalahnya. Tanpa tipis itu pintu. Cepat buka. Siapa tau maling? Maling apa yang masuk main ketok pintu dulu, pak? Ya ampun. Iya, iya. Sebentar. Dari sekian banyak orang, kenapa harus dia yang datang? Aku belum sempat ngomong pada. Siapa itu tadi? Angin, pak. Mana ada angin sekelas itu? Orang itu. Coba bapak lihat siapa sih? Eh, tunggu dulu, pak. Sekalian mumpung orangnya di sini. Bilang kelas hutan harus ikut study tour gitu. Semuanya. Iya, iya. Gampang aja itu. Eh, kamu tuh. Duduk dulu. Ada apa nih? Duh, semoga papaku berhasil ngomong supaya kelasku bisa ikut. Tapi ngomongin apa ya, weh, mereka? Mau keiput tapi gak ngerti juga. Ah, pusing! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax